Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Selamat pagi dokter. Saat ini saya berusia 35 tahun. Saya memiliki riwayat penyakit asma. Tidak begitu berat. Apakah dengan riwayat asma seperti ini saya diperbolehkan untuk vaksin dokter atau harus konsultasi lebih dahulu? Nah dokter Nadia mungkin ini banyak nih yang bertanya soal penyakit asma atau pernafasan ini dan ingin vaksin tapi masih ragu-ragu mungkin. Dokter Nadia silahkan. Jadi Pak Delawar ya atau Pak Afriandi ini manggil saya. Jadi kita tahu bahwa vaksin CoronaVac atau vaksin COVID-19 yang kita gunakan saat ini dalam proses vaksinasi ini relatif sangat aman. Jadi kita tahu hampir semua berbagai jenis penyakit baik itu penyakit kromik atau penyakit dengan komorbit tidak ada yang tidak bisa diberikan vaksin. Beberapa kondisi ditunda untuk kemudian dikonsultasikan kepada dokternya. Tapi kalau kita melihat yang betul-betul tidak boleh di vaksin itu kalau usianya kurang dari 18 tahun atau dia sedang hamil. Kalau Mas Bayi ini kayaknya nggak mungkin hamil ya Mas. Jadi hanya dua kondisi itu. Nah yang lain ini ditunda untuk konsultasi lebih lanjut. Nah khusus untuk Mas Delawar ini kan dikatakan mempunyai riwayat penyakit asma ya tapi tidak begitu berat. Nah selama tentunya pada saat jadwal vaksinasi tidak lagi dalam serangan asma vaksin ini bisa diberikan. Jadi tidak perlu konsultasi terlebih dahulu dengan dokter karena tahu apalagi ini sudah bisa mengatakan ya Mas Bayi ini bahwa tidak begitu berat. Jadi silahkan untuk datang ke layanan vaksinasi. Oke jadi dirasakan sendiri kalau lagi sehat datang aja ke tempat vaksinasi. Mudah-mudahan bisa lanjut atau bisa divaksinasi. Begitu ya dokter Nadia ya? Betul. Oke yang berikut dari atluki underscore priambodo. Selamat pagi dokter. Vaksinasi covid untuk lansia dengan hipertensi. Di mana setiap hari harus minum obat hipertensi. Apakah nanti akan ada dampaknya dokter setelah divaksinasi? Dokter Nadia. Ya baik. Pak Uki. Jadi vaksin dengan hipertensi tidak ada hubungannya ya. Jadi setelah nanti divaksin apakah kemudian jadi tensinya meningkat. Ini juga tidak ada hubungan ya terkait penyintikan vaksin covid-19. Tetapi memang kita ada kriteria. Kalau kemudian tekanan darah saat kita akan mendapatkan penyintikan vaksin itu lebih dari 180 per 110 mmHg. Maka vaksin akan ditunda. Jadi nanti kalau orang-orang dengan tekanan darah atau hipertensi pada saat kita ukur sebelum melakukan penyintikan masih tinggi kita akan minta istirahat dulu 5 sampai 20 menit. Inilah yang terjadi waktu pekerja media beberapa waktu yang lalu kan ya dokter Nadia. Banyak yang tegang mungkin. Betul. Jadi karena cemas ya. Karena cemas itu juga bisa meningkatkan tekanan darah ya Mas Bayu ya. Jadi setelah diukur kemudian diistirahatkan. Kita minta untuk istirahat. Relax ya. 5 sampai 15 menit. Kemudian kita ukur ulang. Kalau memang masih tinggi kita tindak ya 14 hari kemudian. Dan kita anjurkan untuk kontrol ke dokter dengan kasus-kasus seperti ini ya. Supaya bisa segera mendapatkan vaksin Mas Bayu gitu. Oke jadi aman. Jadi kalau sedikit saya ingin menambahkan buat pemirsa yang mungkin sudah vaksin dosis pertama atau yang belum sama sekali. Kan ada pertanyaan atau questionnaire di screening itu. Apakah dari, koreksi saya dokter Nadia ya. Dari 11 penyakit ada, eh 9 ya. Ada 4 kah yang Anda derita begitu. Nah hal semacam itu kan memang disebut ada hipertensi, ada jantung, ada paru-paru. Itu bukan berarti kalau kita memilikinya atau mengidap penyakit tersebut bukan tidak bisa divaksin. Tapi untuk diketahui oleh dokter yang akan melakukan vaksin. Begitu ya dokter Nadia ya. Jadi ada memang formulir screening ya yang ditanyakan untuk memastikan tadi sebelum mendapatkan vaksin kondisi-kondisi tersebut sudah dipahami juga oleh si penerima vaksin. Dan kalau dia ada penyakit-penyakit tersebut kita tanyakan apakah dia sedang kondisinya tidak dalam serangan akut. Artinya tidak dalam serangan ya seperti itu dan terkontrol dengan baik. Bahkan kalau memang untuk penyakit-penyakit tertentu misalnya punya liwayat jantung, pernah operasi jantung. Atau dia penyimpas kanker atau penyandang kanker. Bahkan orang yang dengan kelainan kekebalan tubuh itu juga masih memungkinkan untuk mendapatkan vaksin. Dan selama tadi dokter yang memang selama ini merawatnya ya Mas Bayu mengatakan bahwa ini aman kok tidak ada masalah kalau nanti mendapatkan vaksin. Oke. Satu lagi sebelum saya jeda ini pertanyaan titipan karena banyak sekali orang tua yang bertanya melalui saya. Jadi kebetulan ketemu dokter Nadia saya tanyakan. Kalau untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun itu rencana di pemerintah Indonesia berkaitan dengan juga di luar negeri begitu. Itu kapan anak-anak usia SMP, SMA sebelum 18 tahun itu bisa menerima vaksin? Dokter Nadia. Iya. Jadi kita tahu sampai saat ini vaksin COVID-19 ini hanya diberikan pada usia di atas 18 tahun. Karena mengapa kemudian di atas usia ini dari hasil uji klinis memang peserta ataupun sampel penelitiannya ini adalah di atas usia 18 tahun. Tapi saat ini beberapa produsen vaksin ini juga sedang mengembangkan Mas Bayu untuk pemberian vaksinasi pada usia kurang dari 18 tahun. Nah kita sedang tunggu nih uji klinisnya karena kalau tidak salah masih uji klinis tahap kedua ya. Nah nanti kalau memang sudah lolos dari uji klinis tahap kedua sudah bisa masuk ke uji klinis tahap tiga dan nanti kita akan mendengar rekomendasi baik itu dari WHO juga kemudian dari Itagi sendiri terkait vaksin-vaksin yang mungkin bisa digunakan pada usia di bawah 18 tahun ini. Jadi mohon bersabar ya kita tunggu kan karena vaksin COVID-19 ini memang tergolong vaksin baru dan kita menunggu untuk memastikan juga nih Mas Bayu aspek keamanan. Jadi kalau tidak ada uji klinis atau data sainsisiknya tidak mungkin kemudian kita memberikan vaksin tersebut. Oke mudah-mudahan jelas. Satu lagi ternyata ada satu pertanyaan yang saya belum bacakan dari Instagram Pak Agus at Agus Susanto. Dokter saya berusia 61 tahun sekarang saya memiliki riwayat penyakit polisetemia. Dengan riwayat penyakit yang saya alami ini apakah bisa mendapatkan vaksin dokter? Terima kasih dokter. Polisetemia itu apa dokter Nadia? Silahkan. Polisetemia itu adalah salah satu penyakit terkait kelainan gangguan darah ya Mas Bayu ya. Jadi pertama saya menghancurkan ya apalagi karena usianya di atas 60 tahun ya Pak Agus ya. Sebaiknya dikonsultasikan dulu kepada dokter yang merawat karena ada beberapa hal ya. Yang pertama kita harus tahu selama ini Pak Agus apakah mengkonsumsi obat-obat tertentu terkait penyakit polisetemia-nya ini. Kalau memang ada obat-obat tertentu tersebut ya nanti mungkin terkait dengan bagaimana respon kekebalan tubuh yang akan ditimbulkan vaksin. Nah itu ini akan menjadi pertimbangan ya. Karena ada beberapa jenis obat ya yang tentunya menjadi kos pada kita misalnya obat yang kita gunakan sifatnya adalah pada penyintas tanker atau penyandang tanker ya. Yaitu obat-obat sitostatika yang menekan perkembangan sel. Kemudian obat-obat yang menekan sistem kekebalan tubuh kita. Nah obat-obat ini tentunya yang harus diketahui oleh kita ataupun oleh tentunya tim vaksinator pada saat akan memberikan vaksin tersebut. Jadi untuk lebih pastinya sebaiknya Pak Agus berkonsultasi ke dokter yang memang selama ini merawat. Oke baik mudah-mudahan jelas. Mbak Nadia tetap bersama kami dan Anda pemirsa Sapa Indonesia. Sebentar lagi kami kembali untuk segmen sehat di tengah pandemi khusus vaksinasi usai jeda untuk menjawab telepon interaktif.